Oke jadi kayaknya kita pakai cordless tool yaitu power tool yang nggak perlu pakai colkan listrik jadi kita pakai tenaga baterai untuk melakukan pemolesan dan disini ini setup dari saya ini habis pemoles jadi hitam-hitam ya nah disini kita bisa lihat untuk power toolnya saya pakai merek JLD lalu untuk speknya kita lihat disini nih untuk besar dari bornya itu bisa pakai diameter sampai 10 mm ini di tiga tenaganya di 35 Nm lalu untuk perputarannya itu bisa sampai 0 sampai 350 per menit ini untuk kecepatannya sampai 1290 per menit untuk putarannya ini ada settingannya dari 1 sampai 25 Nm lalu disini warna kemarin pernah mengecatan tapi disini kurang ini ya masih ada kayak putih-putih gitu jadi kita mau bersihkan kita mau lapikan bagian sini jadi sekarang kita langsung eksekusi pakai ini pakai alat polis ini alat polis yang saya buat kita lihat kuat atau enggak dan settingannya seperti apa jadi kita saya akan sharing sedikit untuk settingannya disini settingannya saya pakai di angka 1 untuk speednya ya lalu untuk eh ini kan tiga nih ada yang untuk baut ada yang untuk bor dan sebagian tau-tau apa nih ini yang saya pakai ini ini yang untuk bor gambar bor ini lalu untuk speednya disini ada speed 1 ya nah speed 1 ini saya ganti saya pakai ke speed 2 nah ini speed 2 lebih kencang kita langsung coba eksekusi disini bisa nampak bisa dilihat ada permukaan yang putih-putih gini kita akan amplas dulu baru kita lakukan bagian polishing dan waxing orang-orang kata sadar orang-orang kata-kata orang-orang kata-kata Oke disini juga ada lecek-lecek halus Nanti kita mau polis juga Oke entik hasilnya di bawahnya sudah mulus Sudah tidak ada pencaput ikuti lagi